Selamat pagi di channel saya, dengan saya Jonas Leong. Hari ini kita akan membahas tentang topik trading. Trena banyak sekali dari kalian yang request di kolom komen untuk membahas tentang topik ini. Nah, saya sudah mengundang kembali Pak Ridwan. Teman-teman, kita sudah tersambung dengan Pak Ridwan ya Pak. Pak, gimana kabarnya Pak? Kabar baik, Pak Johan sehat selalu. Pak Johan gimana coba? Baik, baik, baik. Baik, baik ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang cryptocurrency ya Pak ya? Terutama tentang Bitcoin ya Pak. Jadi, ada update apa Pak? Ya, jadi update terakhir dari Bitcoin, Bitcoin halving Pak temannya ya. Jadi, itu satu peristiwa yang terjadi kisaran 4 tahun sekali. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, apa itu Pak Bitcoin halving itu Pak? Ya, pada dasarnya ini adalah suatu peristiwa tadi terjadi 4 tahun sekali. Dimana halving ini kan setengah ya. Terjadi pemotongan separuh dari reward atau hadiah untuk si penambang atau miners Bitcoin. Untuk detailnya mengenai kenapa sih harus terjadi halving, tentu nanti akan kita pelajari sama-sama ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itu tadi video singkat mengenai apa sih Bitcoin halving itu, kenapa para crypto antusias belakangan ini sangat heboh ya Bitcoin halving. Pertama-tama, kembali saya sampaikan dulu viewer dari channel Youtube Pak Yohannes Leong. Selamat sore semua. Kembali bersama saya Ridwan Gunawan dari eToro sebagai bisnis development associate yang khusus menangani affiliate untuk customer dari kawasan Saudi Asia termasuk Indonesia dan lainnya. Jadi, kita kan sedang heboh nih ya tadi semuanya video mengenai Bitcoin halving. Oke, pertanyaannya kan apa sih itu Bitcoin halving? Oke, jadi ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi 4 tahun sekali, kurang lebih 4 tahun sekali, di mana setiap miner atau penambang Bitcoin yang berhasil menyelesaikan codingnya transaksi yang terjadi di blockchain Bitcoin hingga 210 ribu block. Ya, maka reward atau hadiah atau mungkin kita bisa sebut komisi untuk para miners atau penambang ini akan dipotong menjadi dua bagian ya. Dimulai dari pertama kali saat Bitcoin launching pertama kali, miners itu akan mendapatkan 50 Bitcoin per block. Ya, untuk setiap block yang berhasil diselesaikan atau completed, itu dia akan mendapatkan 50 Bitcoin. Nah, 4 tahun kemudian, terjadi halving pertama, event atau peristiwa halving pertama. Ya, kita lihat di sini di tanggal kurang lebih di bulan November 2012. Nah, halving pertama ini hadiah untuk si penambang dari tadinya 50 dipotong menjadi separuh menjadi 25 BTC per block. Ya, nah, saat terjadi halving pertama ini yang tadi kita lihat di video ya, harga Bitcoin itu meningkat menjadi 1.100 USD dari yang sebelumnya, sebelum terjadi halving itu hanya di 11 USD. Jadi, meningkat signifikan, sangat signifikan. Lalu, halving yang kedua terjadi kembali 4 tahun kemudian ya, kurang lebih di bulan Juni 2016. Lagi-lagi, hadiah si penambang atau Bitcoin miners ini dipotong menjadi 2, menjadi hanya 12,5 BTC per block. Dan kemudian lagi-lagi, harga Bitcoin naik dari 570 USD. Iya, melambung terus. Tidak langsung loncat begitu, Pak ya. Bertahap tentunya. Dari 570 USD melalui 650 USD. Dan setahun kemudian meroket hingga 2.500 USD. Dan per hari ini, kalau tidak salah, harganya itu dikisaran hampir Rp. 9.000 USD. Sempat mencapai Rp. 10.000 beberapa minggu yang lalu. Lalu kemudian terkoreksi kembali. Dan sekarang dikisaran Rp. 8.000 USD sekian. Nah, hebohnya sekarang akan terjadi halving ketiga. Karena kan sudah 4 tahun kemudian ya, dari 2016. 4 tahun kemudian. Yang artinya Rp. 210.000 block ketiga itu hampir selesai. Dan diprediksi akan terjadi tanggal 12 Mei, tepatnya besok. Atau lebih tepatnya, kalau tidak salah, kalau waktu Indonesia itu sekitar pukul 5 subuh besok. Terjadi halvingnya ya. Diharakan pada sekitar waktu tersebut, Rp. 210.000 block ketiga akan selesai. Wah, berarti ini opportunity Pak ya. Ya, kalau kita pelajari dari historinya, ini suatu kesempatan emas ya. Kenapa pada tadi saya bilang crypto antusias atau bitcoin expert ya. Pada heboh. Nah, tentu kita akan mempelajari sama-sama. Kenapa sih perlu dilakukan halving ini? Apa untungnya? Kenapa harga bitcoin saat halving bisa meningkat? Besar begitu ya. Nah, maka ini topiknya. Jadi, sebenarnya bitcoin oleh foundernya dengan nama samaran ya. Satu sini akan mengetahui betul sekali. Ya, dia merancang bitcoin ini memang tujuannya sebagai mata uang deflasi. Atau untuk menghadapi inflasi ya. Jadi, tujuannya dia adalah supaya membuat bitcoin kurang lebih sama seperti emas yang merupakan aset lingkung nilai. Oke. Dan penerbitan bitcoin dengan terjadinya halving, otomatis kan tadinya komisi atau reward atau hadiah untuk si penambang 50. Dengan halving dipotong jadi 25. Berarti yang diterbitkan menjadi 25. Berkurang separohnya. Terjadi halving berikutnya menjadi 12,5. Berkurang lagi separohnya. Terus berkurang sampai nanti si miner lagi tidak dapat apa-apa. Alias 0. Nah, saat si miner tidak lagi mendapatkan reward, itu artinya jumlah bitcoin yang beredar sudah mencapai seperti yang dirancang oleh Mr. Satoshi, yaitu sebanyak 21 juta bitcoin. Nah, lalu ekspektasinya apa? Tentu ekspektasinya dengan suplanya yang berkurang, sedangkan permintaan bitcoin terus meningkat di seluruh dunia, maka tentu harga bitcoin ekspektasinya akan meningkat. Seperti itu. Dan tujuan yang kedua adalah untuk pasokan monetar yang dapat diprediksi. Jadi, ini kan terbuka apa ya? Semua orang tahu bahwa akan terjadi halving kapan, tanggalnya. Lalu, rewardnya menjadi berapa pun semua orang tahu. Semua orang tahu, semua terbuka ya. Nah, berarti banyak investor ataupun spekular cryptocurrency pun, mereka bisa prediksi, oh pasokannya nanti akan berkurang sekian-sekian. Dan sekarang, sekarang itu di kisaran, yang beredar itu di kisaran 18 juta something. So, sudah makin mendekati target 21 juta. Otomatis tinggal sedikit lagi nih suplanya yang tersedia. Nah, karena suplanya makin berkurang terus, otomatis dengan demand-nya atau permintaannya meningkat terus, otomatis nanti ekspektasinya harga akan kembali melambung. Nah, lalu siapa yang mengendalikan penerbitan bitcoin ini? Tentu jaringan atau network di dalam bitcoin itu sendiri. Jadi, di satu bitcoin community ini kan ada semacam konsensus, yaitu semua partisipan bitcoin ya. Ada miners, ada investor, spekulan, dan lainnya. Nah, mereka yang merancang aturan-aturan ini. Yaitu tadi, bitcoin yang diproduksi adalah hanya sampai 20 juta. Untuk setiap, dia kan blockchain pak ya. Untuk setiap target, intervalnya untuk menyelesaikan satu block itu dibutuhkan 10 menit. Lalu, peristiwa halving ini terjadi setiap 210 ribu block selesai kira-kira setiap 4 tahun. Ya, lalu, tadi reward-nya dari start 50 berkurang separoh 25, sekarang saat ini masih 12,5. Lalu, nanti besok berarti sudah jadi 6,25. Terus berkurang separoh hingga mencapai 0. Prediksinya sekitar tahun 2140. Parameter ini atau aturan ini, semua peserta bitcoin harus menyetujui dulu. Menyetujui konsensus aturan ini dari awal. Nah, ini semua konsepnya sudah dirancang, sedemikian terupa. Sehingga tadi, tujuannya adalah untuk mengatasi inflasi atau membuat bitcoin sebagai aset lindung nilai atau hedging terhadap inflasi mata uang. Oke, lalu berikutnya, apa yang terjadi pada harga bitcoin saat peristiwa halving ini? Ya, seperti ini, saya ambil screenshot-nya dari video tadi. Jadi, halving pertama terjadi tahun 2012, sekitar bulan November di sini. Saat itu harganya sekitar berdua belasan. Lalu, setelah halving terjadi, harganya bisa kita lihat sama-sama di sini terus mengikat. Lonjak saat 9.500 persen ya, Pak ya? Ya, 9.518 persen. Luar biasa ya. Oke, lalu bagaimana dengan halving kedua? Kurang lebih sama. Ya, dari start di sini, halving kedua sekitar pertengahan bulan Juli. Harganya saat itu masih di kisaran 600-an. Terus meningkat hampir 3.000 persen di 2018 sini ya. Oke, lalu ya tadi, apakah sejarah akan berulang? Ya, di video tadi kita lihat prediksi atau analisa dari para bitcoin expert ya. Saat ini halving-nya nanti akan terjadi di bulan Mei atau sekitar di poin ini. Ya, saat video ini dibuat, waktu itu harga bitcoin sudah sempat menjentuh 10.600-an. Walaupun sekarang sudah turun lagi ya. Nah, prediksinya nanti setelah halving tentu akan diharapkan perlahan-lahan karena kita mengikuti sejarah ya. Kita mengambil prediksi berdasarkan sejarah yang terjadi sebelumnya. Maka diharapkan akan terus meningkat hingga ke kisaran 100-100 ribuan sekian US Dollar. Oke, apakah ini benar-benar pasti terjadi? Tapi tentu tidak ada manusia pun di dunia ini yang bisa memastikan ya. Betul. Tapi ini kembali, kenapa kita bisa memberikan proyeksi seperti ini tentu berdasarkan analisa sejarah yang terjadi sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau ikut nih, kita mau ikut nimbrum ya untuk mengambil juga merasa kencuan dari bitcoin. Betul. Ya, kita bisa investasi di bitcoin dengan eToro juga. Tadi eToro memang kita multi-aset platform ya. Jadi tidak hanya menawarkan paham global, tapi kita semua juga bisa ikut berinvestasi di bitcoin. Seperti kita lihat di sini, ini adalah satu tampilan sekilas mengenai produk bitcoin di eToro, simbol MTC ya. Nah, dan kita bisa beli bitcoin baik tanpa leverage ataupun dengan leverage. Tapi lagi-lagi, sebelum Anda berinvestasi pada aset apapun, kami selalu melanjutkan untuk do your own research ya. Lakukan analisa Anda sendiri, pelajari dulu setiap aset, pelajari setiap resiko yang terkandung di dalam setiap aset yang hendak kita investasikan. Baru kita putuskan apakah ini satu aset yang baik untuk kita berinvestasi atau tidak sama sekali. Ya, kurang lebih itu sekilas mengenai bitcoin halting. Lagi-lagi akan terjadi tepatnya besok pagi ya, sekitar jam 05.00 subuh. Jadi untuk teman-teman, di sini para viewers, setiap channel Youtube Pak Johan, silakan bisa daftarkan dulu aja account demonya mungkin di link deskripsinya Pak Johan nanti ya. Dan ini nggak langsung peset naik gitu ya Pak ya? Dia kan gradual, perlahan-lahan. Seperti kita lihat di sebelumnya ya, nggak langsung shoot knock ataupun ke Rp19.000 sini ya, tapi bertahap ya. Pertuang waktu memang, nggak langsung loncat. Jadi, apakah nanti setelah halting besok pagi harganya akan langsung naik? Mungkin saja, tapi nggak akan langsung naik ke Rp100.000. Betul. Apakah mungkin, apakah bisa turun juga? Tentu saja bisa, lagi-lagi tidak ada satupun manusia yang bisa prediksi, kita harus melihat berdasarkan histori yang terjadi. Betul, apalagi di situasi pandemi ini, nah mungkin ini sebagai alternatif juga. Satu alternatif, selain emas juga bisa ini, di cryptocurrency. Betul sekali. Karena kita tahu ya, di beberapa negara Eropa, dan juga kalau di Asia itu, mungkin di Jepang sama Korea, cryptocurrency itu sudah menjadi, termasuk menjadi mata uang untuk bertransaksi ya. Ya, di negara-negara tersebut, di Eropa, apalagi itu sudah umum, kalau mungkin di Indonesia kita bayar sesuatu belanja, kita pakai, ya itulah ya, aplikasi. Kita nggak boleh sebut merek, Pak ya. Ya, aplikasi online ya. Nah, di sana itu, QR Code-nya bisa pakai ini, Pak, bisa pakai crypto, BTC atau Ethereum, untuk bayarnya kita beli apapun. Tergantung merchant-nya ya, apakah mereka menjadi akan pembayaran menggunakan Bitcoin atau tidak. Baik. Jadi cryptocurrency itu, buat para penonton, itu bukan cuma Bitcoin, masih ada banyak. Ada banyak sekali, tapi memang yang tiga besarnya, itu BTC, XRP, sama Ethereum ya. Oke, satu lagi, Pak, saya mau share bahwa di Toro, tidak hanya bisa ambil posisi buy atau long ya, tetapi bisa juga mengambil posisi sell atau short selling. Kalau di bursa saham lokal di IHSG Indonesia atau di Asia Tenggara lainnya, sepengetahuan saya, hanya bisa ambil long ya, contohnya di IHSG hanya bisa ambil posisi beli. Nah, saat market crash, seperti bulan Maret kemarin, dia drop signifikan, bisa sekitar 30 persenan. Para investor ya, mau nggak mau, hanya bisa ambil buy lagi di bawah. Tapi mereka tidak bisa mengambil potensi keuntungan dari penurunan yang terjadi. Nah, kalau di Toro, kita bisa juga short selling. So, contoh seperti oil ya, oil kita tahu drop 55 persen bahkan. Iya, sampai minus ya, Pak. Sampai minus kemarin. Nah, teman-teman yang saat itu mengambil posisi short selling oil, itu tentunya profit yang luar biasa. Betul. Nah, buat teman-teman yang belum biasa atau belum tahu ya short selling itu, jadi basically kita ngejual dulu nih, ngejual dulu posisi kita, lalu begitu ada penurunan di stok, itu kita buy lagi. Jadi, kita untung di penurunan itu, Pak. Betul sekali, iya. Konsepnya mungkin lebih, mungkin supaya gampangnya analoginya adalah, kok bisa sih kan yang jadi pertanyaan bagi banyak orang, kita kan belum punya barangnya, kok kita bisa jual? Nah, analoginya adalah, kenapa kita bisa jual sebelum kita beli? Karena istilahnya si investor atau si customer, mereka meminjam dulu asetnya dari si broker untuk dijual di harga saat itu. Jadi, contoh saat itu harga oil misalkan di 50 dolar per barel. Ya, maka si investor secara nggak langsung akan bilang ke si broker, eh, saya mau jual nih oil di harga sekian, saya pinjem dulu ya dari broker ya. Nah, saat si oilnya bener turun ke harga, let's say, 20 dolar, maka selisihnya 30 dolar ini adalah profit si customer. Nah, berarti saat mencapai 20 dolar si customer bisa beli harga oil di harga 20 dolar. Ya, tadi jualnya kan di 50 dolar Pak ya, lalu dia belinya di harga 20 dolar. Nah, dia beli untuk balikin ke si broker. Secara analoginya begitu Pak, praktek fisiknya ya. Saya beli dulu nih, ini misalkan barel oil ya, di harga 50 dolar, lalu saya jual di harga 20 dolar. Eh, saya jual di harga 50 dolar, saya beli di harga 20 dolar untuk kembaliin ke si broker. Nggak cuma buy doang, kalau di lokal biasanya buy doang ya Pak? Kalau di bursa salam lokal memang belum bisa short selling, hanya bisa buy, jadi tidak bisa menikmati penurunan ya. Contoh seperti mungkin, kalau tidak salah hari ini saya lihat di BRT itu ada penurunan ya, sekitar berapa persen saya lupa. Sempat dari 4 ribu, kalau nggak salah sebelum kisaran awal Maret kemarin ya, di 4 ribuan, sekarang turun menjadi 2.600 sekian Pak. Nah, ada penurunan sekitar 1.400 rupiah per lembar saham. Nah, kalau di bursa salam lokal, mungkin investor sudah tahu nih, oh ada Corona nih, saham pasti jatuh nih. Nah, tapi karena di bursa lokal belum tersedia fasilitas short selling, maka ya nggak bisa apa-apa. Hanya bisa nunggu di 2.600, ya beli lagi averaging down. Jadi kehilangan opportunity Pak. Padahal mungkin kita sudah tahu nih, wah Corona market akan turun. Tapi ya kita nggak bisa apa-apain, kita nggak bisa dapat kesempatan untuk ya ngambil profit ya, dalam jangka pendek. Tapi di Toro bisa short selling, contohnya ini KAL ya, saham American Airlines. Kita tahu saham penerbangan semua drop gila-gilaan Pak ya. Iya, iya. Kita lihat ini, mas kapaya penerbangan ini yang, salah satu yang big four sih Pak ya, ada American Airlines, ada Southwest something ya. Nah, ini KAL, dia drop 65% saat terjadi bulan Maret kemarin ya, saat terjadi isu Corona. Nah, di sini di eToro kita bisa short selling Pak. Jadi kita bisa ambil keuntungan profit dari penerbangan yang terjadi di sini. Baik, untuk stock yang di short selling itu ada limitasinya nggak Pak? Tidak ada sih Pak. Tergantung ini aja, tergantung saldo di account kita ya, berapa mencukupinya. Dan lagi-lagi untuk short sendiripun di eToro, tidak seperti di broker lain. Untuk short selling, tetap bisa pakai leverage-nya hanya sekali satu. Artinya nggak pakai leverage sama sekali. Jadi secara manajemen resikonya bisa lebih terkontrol ya. Kalau di broker lain, yang mungkin menyediakan saham global juga, bisa juga mereka mungkin short selling. Tapi dalam tenang kutip, seolah-olah dipaksa untuk pakai leverage. Tentu kalau profit, ya profitnya berkari-kari lipat ya. Tapi kalau salah arah bagaimana? Iya, betul Pak. Sharing aja Pak, quotes dari legend, dari si opah Warren Buffett. Warren Buffett. Risk comes from not knowing what you are doing ya. lagi-lagi resiko datang dari sesuatu yang kita tidak pahami. Jadi, kembali saran dari kami adalah, sebelum kita berinvestasi, pastikan kita mengetahui, kita paham resikonya, kita tahu prosedurnya, jadi kita bisa memanage ya, resiko investasi yang mungkin terjadi. Untuk itu, bagaimana cara managenya, kita sudah sediakan akun virtual, akun demo, senilai 100.000 USD, yang bisa teman-teman coba dulu ya, untuk buy, sell, short selling ya, sebenarnya yang saya ceritakan tadi, sampai teman-teman paham cara pakai platformnya, cara copy trade-nya, dan segala macamnya, secara keseluruhan, baru teman-teman bisa putuskan, apakah ini platform cocok untuk saya, atau tidak sama sekali. Itu saja sih Pak, sharing kita hari ini, singkat saja, semoga teman-teman bisa, akhirnya memahami, apa itu Bitcoin halting, apa yang terjadi, apa potensi, atau peluang, yang bisa kita dapatkan, dari peristiwa ini, tentunya diharapkan, setelah peristiwa ini, harga Bitcoin bisa, meningkat sesuai prediksi, walaupun tidak langsung, loncat ke 100.000, tapi, lagi-lagi kita bicara investasi, investasi tentu, perlu waktu Pak ya. Baik. Dan tadi, jadi saya juga sudah sharing, soal short selling, dalam situasi Corona seperti ini, emang sekarang market lagi rebound sih Pak, lagi rebound balik ya, tapi dengan, maksudnya saya mau sharing saja, bahwa di e-Toro, eh bisa loh kita, memanfaatkan potensi, untuk menulai keuntulan, dari penurunan, di harga sahab terbentuk, atau harga commodity terbentuk. Oke, sekian dulu, nanti kita jumpa, di lain kesempatan lagi ya Pak ya. Dan juga komen di bawah, kalau kalian mempunyai pertanyaan, seputar, trading saham. Komen, tolong teman-teman komen ya, kalau ada yang gak ngerti, atau ada pertanyaan, silahkan komen, nanti tentu bisa kita, jawab pertanyaannya. Nah, sekian dulu topik pembahasannya, tulis di kolom komen, kalau kalian ingin melihat, konten seperti ini, lebih banyak lagi. Dan kalau kalian ingin, registrasi dengan e-Toro, kalian bisa menggunakan, link di kolom deskripsi, untuk bonus 50 dolar. Jangan lupa like video ini, dan tekan juga tombol loncengnya. Thank you. Terima kasih.